Kota Bandar Lampung kini telah melakukan uji coba pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah tingkat SD dan SMP. Pasca sempat dihentikan sementara lantaran penyebaran COVID-19 yang sempat tinggi. PTM untuk kelas 1 hingga 5 SD dan kelas 7 serta 8 SMP diikuti sebanyak 50% dari 100% kapasitas ruang kelas di sekolah. Sementara untuk peserta didik kelas 6 SD dan 9 SMP dilakukan 100% dengan pembagian 2 sesi. Uji coba ini dilakukan selama 1 minggu yang bila dinilai aman serta penyebaran COVID-19 yang menurun maka PTM akan digelar dengan diikuti 100% peserta didik di sekolah. Wali kota Ewa Duyana yang meninjau langsung pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah mengatakan bahwa harus ada peran serta orang tua untuk memastikan peserta didik disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan selama di sekolah dan aktivitas lainnya. Berarti PTM untuk 1 minggu ke depan ini masih uji coba ya Bunda ya? Uji coba dulu kalau baik pelaksanaannya, anak-anaknya protokolnya bagus, para guru juga bagus, dan juga para sekolah sepantau dan juga pengawasan sepantau. Tadi Bunda banyak ketemu dengan orang tua dan alhamdulillah tersyat dari orang tua. Di tengah kasus penyebaran COVID-19 yang masih terjadi, pemerintah kota Bandar Lampung mengimbau warga untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi dosis lengkap atau busta. Terima kasih telah menonton!